Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat dalam menangani dampak erupsi Gunung Lewatopi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung ke lokasi pengungsian warga di Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Kamis lalu. Setibanya di Larantuka, Wakil Presiden langsung mengunjungi pusat-pusat pengungsian. Lokasi pertama yang didatangi adalah Posko Lapangan Konga di SDK Konga di mana ia berdialog langsung dengan warga pengungsi untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka. Setelah itu, Wakil Presiden melanjutkan kunjungan ke Posko Lapangan Koba Soma di SDK Pukaulu. Selain dua lokasi pengungsian ini, Wakil Presiden juga mengunjungi Posko Lapangan Lewulaga dan Eputopi untuk memastikan kesiapan logistik dan kenyamanan pengungsi. Wakil Presiden menyempatkan diri mengunjungi area trauma healing untuk anak-anak dan memberikan sejumlah mainan. Hingga saat ini, para pengungsi yang tersepar di beberapa titik pengungsian jumlahnya tercatat mencapai lebih dari 13.000 jiwa. Dalam kunjungan ini, Wakil Presiden giberan didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kepala BNPB, PJ Gubernur NTT, serta PJ Bupati Flores Timur. Usai kunjungannya, Wakil Presiden menggelar rapat koordinasi dengan para pembangku kepentingan. Ia meminta jejarannya memastikan agar kelompok rentan dan warga lainnya tidak terkena penyakit dalam pengungsian.